Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran warta kabar sukacita. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap berbahagia. Romo saya rindu misa di gereja, lalu saya katakan juga saya rindu misa bersama umat. Mungkin saudara-saudari kita yang lain pun mengalami hal yang sama, rindu untuk sholat berjemaah di masjid. Saudara-saudari karena wabah COVID-19 kita semua diminta untuk berdoa di rumah masing-masing. Namun kali ini saya akan mengangkat pembicaraan tentang menyebarkan iman. Lalu apa kaitannya rindu misa di gereja dengan menyebarkan iman? Saudara, pembicaraan kita tentang menyebarkan iman. Dalam Injil Matius bab 28 ayat 19 dikatakan, Kita menyebarkan iman karena perintah Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya mau menjelaskan kepada kita mengapa kita sebagai umat katolik menyebarkan iman. Orang katolik tidak akan menyerahkan tanggung jawab penyebaran iman hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kepada guru agama, pastor, atau misionaris. Kita semua menjadi Kristus bagi orang lain. Hal ini berarti orang katolik sejati menginginkan agar Allah hadir bagi orang lain juga. Dalam surat Paulus kepada Timotius bab 2 ayat 4 dikatakan, Yang menghendaki semua-semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita sudah dibaptis dan menerima sakramen krisma. Maka kita bertanggung jawab untuk menolong orang-orang di sekitar kita supaya belajar mengenal Allah dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Menyebarkan iman seperti yang diperintahkan Yesus memang mengalami pemaknaan yang berkembang. Tidak statis. Menyebarkan iman bisa diartikan memperkenalkan Kristus dan memperkenalkan agama katolik sehingga orang dengan keputusan bebas membuat keputusan mengikuti Kristus. Ini terjadi pada zaman para misionaris dulu. Menyebarkan iman kemudian berkembang pemaknaannya yakni bagaimana orang katolik menghidupi imannya di tengah-tengah keanekaragaman baik bangsa, agama, budaya, dan lain sebagainya. Menyebarkan iman tidak dimaknai untuk mengkatolikan orang lain tetapi bagaimana orang katolik tetap setia pada imannya dan menjadi tanda yang nyata akan kehadiran Allah yang membawa keselamatan bagi sesama. Kalau Allah hadir maka disitu ada kasih, ada kedamaian, ada keadilan, ada sukacita, ada persaudaraan, ada pengampunan, ada kerendahan hati. Orang katolik mesti melihat orang lain yang berbeda suku agama bangsa sebagai saudara, sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan yang luhur. Maka orang katolik mesti hidup bersama dengan mereka dalam kasih. Membawa kedamaian, menghidupi kebenaran, mau menolong, mau mengampuni, dan lain sebagainya. Maka dikatakan kita yang sudah dibapis dan menerima krisma sebagai Kristus bagi orang lain. Nah dalam konteks ini, di mana dunia lagi dilanda wabah COVID-19, orang katolik mesti berperan serta untuk menggalang solidaritas dengan orang-orang lain, guna membantu para medis atau orang-orang yang terdampak secara langsung secara ekonomis karena wabah corona ini. Dan tentu saja mengikuti peraturan dari pemerintah. Saudara, kalau kita melakukan ini, kita juga telah mewujudkan amanat agung Yesus tadi. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara-saudari, Seperti Yesus yang datang menyelamatkan manusia, maka kita, para muridnya pun, mesti melakukan hal yang sama, membawa keselamatan. Dan keselamatan itu ditujukan untuk siapapun. Di mana orang katolik hadir, di sana mesti ada kedamaian. Di sana mesti terjadi kebahagiaan. Ada belas kasihan, ada persudaraan. Dan ini dilakukan bukan dengan agenda tersembunyi supaya orang lain menjadi katolik. Tetapi ini dilakukan sebagai tanggung jawab, sebagai murid-murid Yesus. Di mana Yesus sendiri mengorbankan hidupnya demi keselamatan manusia. Ini juga sekaligus mau meluruskan bahwa ada upaya katolisasi atau kristenisasi ketika orang katolik melakukan kebaikan. Orang katolik melakukan kebaikan untuk keselamatan manusia. Tidak mempunyai agenda tersembunyi agar orang lain menjadi penganut agama katolik. Semoga informasi ini mencerahkan kita semua. Dan bagi kita, umat katolik, semakin bersemangat memberikan harapan, memberikan bantuan secara konkret, berperan serta dalam situasi sekarang dengan pelbagai cara sehingga bisa membantu saudara-saudara kita yang mungkin kesulitan karena dampak wabah COVID-19 ini. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kehidupan. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang kumunyakan. Sabda Allah adalah kehidupan. Terima kasih